Nah, setelah belajar terkait analisis faktor secara umum di video part 1 sebelumnya, sekarang kita masuk di video part 2 terkait contoh soal pengerjaan analisis faktor dengan metode estimasi nilai loading menggunakan maksimum likelihood. Kita akan menggunakan SPSS dan juga RStudio. Yuk, simak penjelasannya! Contoh soal Berikut salespeople data dengan observasi sepanjang 50 orang yang dikutip dari buku Janssen halaman 536 Tahapan pengujian dengan SPSS Pertama, karena terdapat perbedaan satuan antar variable, maka perlu dilakukan standarisasi terlebih dahulu. Kedua, masuk ke menu Analyze, lalu Dimension Reduction, dan pilih Faktor. Ketiga, setelah muncul tampilan seperti berikut, masukkan variable yang akan diuji. Keempat, pada menu Descriptive, centang seperti gambar berikut ini. Kelima, pada menu Extraction, pilih metode maksimum likelihood dan centang seperti berikut. Keenam, pada menu Rotation, pilih metode Varimax. Ketujuh, pada menu Score, centang Save As Variable, dan terakhir, klik OK. Output dan Interpretasi Berikut adalah tampilan output dari KMO dan Bartlettest. Menurut Geyser, kriteria kesesuaian dalam pemakaian analisis faktor, yaitu, jika KMO lebih besar dari 0,9, maka data dikatakan sangat baik untuk analisis faktor. KMO antara 0,8 sampai 0,9, maka dikatakan baik. KMO antara 0,7 sampai 0,8, dikatakan cukup. KMO antara 0,6 sampai 0,7 data kurang untuk analisis faktor. KMO antara 0,5 sampai 0,6 dikatakan buruk. Dan KMO kurang dari 0,5 tidak dapat diterima untuk analisis faktor. Hipotesis Ujibar Letters of Sparsity H0-nya, yaitu matriks korelasi adalah matriks identitas atau tidak terdapat korelasi antar variable yang signifikan. Dan H1-nya, yaitu matriks korelasi adalah bukan matriks identitas atau terdapat korelasi antar variable yang signifikan. Selanjutnya, output dari MSA atau Measures of Sampling Adequacy. MSA sendiri adalah sebuah nilai untuk menilai kelayakan setiap variable pada analisis faktor atau untuk mengukur interkorelasi antar variable. Nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati 1 berarti nilai variable tersebut dapat diprediksi oleh variable lain dengan kesalahan yang sangat kecil. Jika MSA kurang dari 0,5, maka hubungan antar variable tidak kuat atau tidak dapat dianalisis dengan analisis faktor. Sehingga, jika MSA-nya kurang dari 0,5, maka variable ke C harus dikeluarkan dan apabila terdapat 2 atau lebih variable yang nilai MSA-nya kurang dari 0,5, maka harus dikeluarkan satu persatu. Berikutnya, lakukan pengecekan ulang nilai MSA-C. Jika sudah mencukupi, maka bisa lanjut ke prosedur selanjutnya. Jika belum, maka harus dilakukan eliminasi terhadap variable yang memiliki nilai MSA-C kurang dari 0,5. Karena nilai MSA dari variable X4 dan X6 kurang dari 0,5, maka variable X4 dikeluarkan dari model. Kemudian dilakukan pengujian KMO dan MSA yang menghasilkan output seperti berikut. Didapat bahwa nilai KMO dan MSA telah memenuhi syarat, sehingga dapat dilanjutkan pada tahap analisis faktor. Selanjutnya, communality. Tabel communality menunjukkan nilai variable yang diteliti apakah mampu untuk menjelaskan faktor atau tidak. Variable yang tak mampu menjelaskan faktor jika nilai extraction-nya lebih besar dari 0,5. Berikutnya, penentuan banyak faktor. Berdasarkan aturan Kaiser, jumlah faktor ditentukan berserakan nilai eigen lebih besar dari 1. Dengan demikian, jumlah faktor yang dapat digunakan untuk analisis selanjutan adalah 1 faktor. Lalu yang terakhir yaitu component matrix. Komponen matrix ini menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara masing-masing variable dengan faktor yang terbentuk. Interpretasi Nilai loading variable X1 sebesar 0,972 menunjukkan bahwa besarnya korelasi variable sales growth dan faktor umum 1 sebesar 0,972. Nilai loading variable X2 sebesar 0,962 menunjukkan bahwa besarnya korelasi variable sales profitability dan faktor umum 1 sebesar 0,962. Nilai loading variable X3 sebesar 0,896 menunjukkan bahwa besarnya korelasi variable new account sales dan faktor umum 1 sebesar 0,896. Nilai loading variable X5 sebesar 0,706 menunjukkan bahwa besarnya korelasi variable mechanical listening test dan faktor umum 1 sebesar 0,706. Nilai loading variable X6 sebesar 0,611 menunjukkan bahwa besarnya korelasi variable abstract listening test dan faktor umum 1 sebesar 0,611. Nilai loading variable X7 sebesar 0,959 dan menunjukkan bahwa besarnya korelasi variable math test dan faktor umum 1 sebesar 0,959. Goodness of Fit Test Berdasarkan uji goodness of fit test didapat bahwa model yang dibangun belum fit. Baiklah, pada tahapan ini kita akan melakukan pengujian analisis faktor dengan menggunakan aplikasi A. Tahapan yang pertama adalah melakukan import data dan standarisasi data. Standarisasi data dilakukan apabila data penelitian yang kita miliki tidak memiliki satuan yang sama. Berikut merupakan sintaks dari input data dan standarisasi data. Berikut merupakan hasil dari standarisasi data. Tahapan yang kedua adalah uji normalitas. Terlebih dahulu, menginstall package MVM. Berikut merupakan sintaks dari uji normalitas. Berdasarkan hasil output uji normalitas, didapatkan bahwa data tidak berdistribusi normal. namun, karena data telah distandarisasi, maka data diasumsikan mengikuti distribusi normal baku dengan rata-rata 0 dan varian 1. Tahapan yang ketiga adalah uji KMO, MSA, dan uji bar kletes. Berikut merupakan sintaks dari uji bar kletes KMO dan MSA. Berikut merupakan kriteria dari KMO berdasarkan aturan Kaiser. Dan berikut merupakan hipotesis dari uji bar kletes, di mana H0, matris korelasi adalah matris identitas, dan H alternatifnya adalah matris korelasi adalah bukan matris identitas. Berikut merupakan output dari uji KMO, MSA, dan uji bar kletes. Berdasarkan output, didapatkan bahwa matris korelasi adalah bukan matris identitas, sehingga terdapat korelasi antar variabel yang signifikan. Untuk nilai KMO sebesar 0,63, hal ini mengindikasikan bahwa data kurang untuk analisis faktor. Sementara itu, untuk hasil MSA, didapatkan hasil bahwa variabel X4 dan X6 memiliki nilai lebih kecil dari 0,000. Untuk itu, terlebih dahulu variabel X4 dieliminasi dari model, kemudian dilakukan pengujian MSA ulang. Setelah dilakukan eliminasi terhadap variabel X4, didapatkan output sebagai berikut. Berdasarkan output, didapatkan bahwa matris korelasi adalah bukan matris identitas, sehingga terdapat korelasi antar variabel yang signifikan. Untuk nilai KMO sebesar 0,67, hal ini mengindikasikan bahwa data kurang untuk analisis faktor. Sementara itu, untuk hasil MSA, didapatkan hasil bahwa semua variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,5. Berdasarkan hasil ini, maka pengujian dapat dilakukan ke tahap selanjutnya. Tahapan yang kelima, penentuan jumlah faktor. Berikut merupakan sintaks yang digunakan untuk penentuan jumlah faktor, di mana jumlah observasi sebanyak 5 dengan variabel sebanyak 6. Berikut merupakan output dari hasil pengujian penentuan faktor. Berdasarkan output yang diperoleh, didapatkan bahwa menurut aturan Kaiser, jumlah faktor ditentukan berdasarkan nilai Agen lebih besar dari 1. Dengan demikian, jumlah faktor yang digunakan adalah 1 faktor. Sedangkan, berdasarkan output analisis paralel 2 faktor, dan output acceleration faktor adalah 1 faktor. Berdasarkan hasil ini, maka diputuskan bahwa faktor yang dapat digunakan adalah seluruhnya 2 faktor. Tahapan selanjutnya adalah analisis faktor. Analisis faktor pada aplikasi R menyediakan 2 fungsi, yaitu fungsi faktanal dan fungsi FA. Berikut merupakan sintaks dari uji analisis faktor dengan menggunakan fungsi faktanal. dan didapatkan output sebagai berikut. Berdasarkan output, didapatkan bahwa jumlah keragaman yang tidak mampu dijelaskan oleh faktor X1 sebesar 1,7%, X2 sebesar 2%, X3 sebesar 0,5%, X5 sebesar 41,2%, dan X6 sebesar 52,2%, serta X7 sebesar 14%. Kemudian, berdasarkan nilai sum-square loading, faktor 1 dicirikan oleh variable sales growth, sales profitability, new account sales, dan accept reasoning plan. Sedangkan faktor 2, dicirikan oleh variable mechanical reasoning test, dan math data. Kemudian, analisis faktor dengan fungsi FA. Terlebih dahulu, melakukan install biggits berikut. Berikut merupakan sintaks yang digunakan untuk melakukan kemujian analisis faktor dengan fungsi FA dan dengan metode estimasi maximum likelihood. Berikut merupakan output yang didapatkan. Berdasarkan output yang didapatkan, didapat bahwa nilai loading variable X1 sebesar 0,87, menunjukkan bahwa besarnya korelasi variable sales growth dengan faktor umum 1 sebesar 0,87. Berikut merupakan interpretasi dari nilai loading variable terhadap faktor umum. Sum-square loading 1 adalah satu faktor 1 sebesar 2,88. Nilai ini menunjukkan total varian ke seluruh variable asal X yang dapat dijelaskan oleh faktor 1. Nilai ini merupakan nilai agent pertama. Begitu juga dengan sum-square loading kedua. Kemudian, proporsi keragaman faktor 1 sebesar 0,48. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi total varian variable asal yang dapat dijelaskan oleh faktor 1 sebesar 48%, sedangkan proporsi keragaman faktor kedua sebesar 0,33. Menunjukkan, proporsi total varian variable asal yang dapat dijelaskan oleh faktor 2 sebesar 33%. Jumlah faktor yang dapat digunakan untuk analisis selanjutnya adalah sebanyak 2 faktor, karena nilai agent dari ML1 dan ML2 lebih dari 1. Dan kumulatif proporsi total varian yang dapat dijelaskan oleh kedua faktor sudah mencapai 81%. Terima kasih telah menyaksikan video part 1 dan juga part 2. semoga bermanfaat.